Elvis Presley Asli Buat opa yang kurang tahun 80 Saya selalu bahagia selalu Ini papi wish nya apa papi? Harapan saya minta semuanya berbuat terus Buat kami siap I can't help Holding in love with you Saudara-saudara dan bapak ibu sekalian Yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini Untuk merayakan ulang tahun papi Kurang lebih Satu bulan yang lalu Adik saya Rofi Tanya ke papi Papi ulang tahun ke 80 Mau mentahnya aja Atau mau ngumpul-ngumpul gitu Ternyata jawabannya cukup mengejutkan gitu Kita tau semua papi itu yang seneng sama uang gitu ya Tapi ternyata sekarang jawabannya beda bahwa Papi mau Ngumpul-ngumpul bersama orang-orang yang Mengasihi dan dikasihi papi Papi Ya saya itu 80 tahun udah seneng terus Tapi yang paling seneng Ya sekarang Saya selalu bahagia 80 tahun saya hidup Tidak pernah saya Ya rasanya susah Ong Ki Gua itu nganggep dunia itu Harus dilalui dengan baik Lebih-lebih sekarang Ong Ki Tuan mau 80 tahun Apa ndak luar biasa Masih sehat ini Saya diramal oleh Fingsai Gepeng Dari Solo itu Umur saya sampai Seratus Seratus delapan Dan saya yakin Bisa mencapai itu Semoga aja Buat saudara-saudara semua Bapak-bapak ibu-ibu semuanya yang umurnya Kurang dari 80 Belajarlah Kalau ada persoalan yang sangat Mendesak Datang ke Ong Ki Tuan Pasti ada jawaban Sebetulnya orangnya itu baik Tetapi yang keborosnya Bukan mani Terutak orangnya Kalau ngasih orang Enggak kasih semua Sedompet-dompetnya Semuanya dikasih semua Sama isi-isinya semua Dikasih ke orang Itu kelemahannya di situ Saya ya bersyukur Masih bisa mendampingi dia Selama 80 tahun ini Tapi bersyukur sama Tuhan Tuhan itu prihara anak-anak Sampai anak-anak selesai semua Sekolahnya selesai semua Anaknya semua pada menikah semua Ya saya ya bersyukur Bisa cukup semua Papi itu tahu Kalau saya orangnya Penakut Dan dia berusaha untuk Supaya saya jadi berani Dengan contoh-contoh Yang beberapa kejadian lah Papi saya kecil Naik ke kelas Ke Malaysia Itu Pakai tiketnya Namanya beda Nama Mami Papi saya Nama Indonesia Tiketnya Nama Mami Ini Tapi dia bisa bikin Ini loh Bisa Pokoknya Masuk Jadi jangan takut ya Jadi anaknya papi Papi itu nomor 1 Adalah papi yang super antik Soalnya Jaman dulu Waktu SMT Dia itu Sekali-kalinya Ambil rapot aku Nggak tahu kenapa Keluar dari kelas Dia nggak kasih lihat rapotnya Dia langsung bawa aku ke Restoran mewah Tapi di bawah situ Makan steak Makan enak Terus dia Nasehatin Bahwa Orang itu Nggak perlu Tercewa Kalau Ada hal-hal yang Nggak menyenangkan Yang penting Maju terus Rapot saya langsung dikasih ke Mami Terus Mami lihat rapotnya lah Ini kok Merah semua rapot Ini bukan rapot si Lily Ternyata namanya lain Rapotnya rapot temen saya Di Mami bilang Lah Ini mah bukan anakmu Katanya gitu Aduh Papi Papi Inilah antiknya Papi Ong Kalau orang Mungkin orang tua yang lain Terima rapot Anaknya merah semua Pasti dihajar Diapain Kalau aku nggak Dibawa ke restoran Di kasih makan enak Itu Itu pengalaman yang Tak terlupakan Sampai detik ini Papi ini tuh selalu Nanemin Ke kita tuh Anak-anaknya Buat Always to be number one Have to be number one Kadang kita Bekerja atau Apapun bidangnya gitu Lupa Bahwa kita memang Harus jadi yang terbaik Di apapun yang kita kerjain gitu Dia itu Orangnya baik People can feel Dia baik Bisa merasakan kebaikan hatinya Makanya orang Walaupun melihat keakuan Dia aneh-aneh Walaupun dia antik Walaupun dia suka membuat ulah Tapi nggak pernah ada yang marah Bener-bener total marah sama dia Karena Karena baik gitu Sosok Papi itu Sebetulnya sayang Keluarga ya Terus saya juga ingat pengalaman Waktu itu Bagaimana Papi Berusaha untuk menyenangkan Anak istrinya ya Waktu itu Waktu itu Papi tidak punya uang Sedangkan Besok itu Sincia Kita waktu itu Punya mobil Wonder Wonder hitam Wonder empat pintu tuh Akhirnya Papi jual Mobilnya Dan digantikan dengan Jimny Yang penting Papi pegang uang Supaya bisa Ngasih hangpau Buat anak-anak Merasa Papi itu adalah Seorang hero buat saya Papi sayang sama anak-anak Papi sayang keluarga Dan itu Karena pengalaman saya Dari kecil Papi ya Itu tidak bisa merubah Walaupun ada orang Ngomong apa soal Papi Tetap saya Ya Papi ku adalah baik lah gitu And one more Kungkung When sleep Kungkung always Open his mouth Kungkung sitting In my back Because it was so funny He didn't saw him I was like playing games And then I was like laying down And then suddenly Kungkung sat on my back Kungkung sitting at grave And then what else? And he can play with him Play high fancy And when we We tickle his fist He like wants to Fight with us Ya Sometimes on the table We touch his feet And then We sneak And then we say Move And then And then he chase us Ya Ya And then we hide Happy birthday Papi Happy terus Mudah tetap Sehat-sehat Thank you juga sama Tuhan Yesus Yang sudah Menjaga Papi Sampai 80 tahun It's an amazing Dia live an amazing life Happy birthday Happy birthday Kungkuh I love you Kungkuh Hehehe Well since my baby left me Will I find a new place Elvis Presley Asli Ya saya cuma Apa yang ingat Sekarang Besok itu Karena cucuk saya sudah 13 Jadi saya juga lupanya 13 kali Tapi ini masih baru Hari ini Jam 6.30 Cucuk saya Anaknya Rofi Ya yang tiga itu perempuan semua Bersama dengan Rofi dan Talon Datang ke kamar Pintu dibuka Dia nyari-nyari Happy birthday Apa yang diberikan Itu adalah yang sering diberikan oleh anak saya Terutama Ya saya sudah 13 kali lupa ya Tilih Kencan Masih menggambar yang seperti ini Gambarnya original Bagus Asli Anak asli Dia tidak ada dosa Tidak apa Tulus banget Dikasih ini Bahkan Dia buat Kertas Kertas Angpau kecil Amplop ya Dikasih uang 10.000 Itu dari Greece Yang satu 10.000 Tambah 100 perak Dari Elise Senangnya Bukan main Jadi Kalau Mau Merasakan Keaslian Di dunia ini Adalah itu Begitu juga Anak-anak saya Sering memberikan Gambar Wow Nih Salah satunya Ini Duduk Kopi Rali Ini Duduk Saya Anaknya Proli Karena 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 Kita Tinggalnya Terpisah Antara Jakarta Dan Tanggerang Rada repot Tapi Kalau Anak-anak saya Anak-anak saya Anak-anak saya Kita seperti Satu apartmen Sehingga Rasa Cinta kasih Itu Bisa dirasakan Nah Ini Sini 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 Tutup Kusah Tutup Apakah Ini Anak Anak Naik Naik Ini Saya Merasakan Tidak Ada Orang Di dunia Tulus Sebelanya Nama Nama Siapa Elise kalau ketemu dia pasti senangnya bukan main jadi inilah yang dulu dengan anak-anak sendiri saja kurang dekat seperti ini justru karena sekarang Tuhan kasih rumah apartman persis di sebelahnya Rofi sehingga anak-anak kayak begitu itulah saya rasa yang paling bahagia yang saya rasakan sayang Kung Kung gak? iya you love Kung Kung? yes very much tapuk tangan oh iya ini ini merci anaknya Proli anak saya yang kelima ini orangnya diem tapi kita kena berpisah Jakarta dan itu kadang-kadang sel jarang dekat temen ya dadah ini tutup saya yang ke-13 namanya Brian ini pinter nih besok Profesor roce kalah sama dia pinternya luar biasa ya 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 amin ya terima kasih semoga aja tangan dulu buat Mr. Wong eh yang ini yo bapak seorang hari yang kau tunggu bertambah satu tahun usiamu bahagia kamu yang ku beri bukan jam dan cici terima kasih terima kasih Tanya-tanya. Tanya-tanya. Mulai berkhutbah. Aku berpadamu. Doa setulus hati. Mudah-mudahan diberi umummu pada. Sehat selalu Ulang tahun Oke, gimana kalau kita sama-sama nyanyiin ya lagu ya Sebelum itu kita pasti make wish dulu Bapak Om selamat ulang tahun Sehat terus Tuhan berkati Semoga selalu sama keluarga selalu bahagia Semua keluarga diberi kesehatan Ya, kira-kira Bapak Om nih wish-nya apa sih tahun ini? Ini papi wish-nya apa papi? Harapan saya minta semuanya kuat terus Sekarang papi mau tia pilih sama-sama Rofnya sini dong Rof, sama Palat sini dong Ya Semua Selamat menikmati Selamat menikmati Nah ini first cake First cake itu melambangkan apa? Orang yang tercinta, orang yang tersayang, terkasih dan biasa itu keluarga terdekat Siapa sih yang papi paling sayang? Ini dia Mami Ayo Suapan pertama Nah ini harus diabadikan loh sama-sama ya Aduh romantisnya Aduh mau lagi buat Mami Iya Mami yang selalu nemenin Mami yang selalu jaga papi Sekarang mau Mami gantian suapin papi Mami gantian suapin papi sini biar aku pegangin ya Dan papi Om sayangku Oke sayangku Oke Iya Wah Ruhati sekali Bapak Om Wah tetap kece Tetap ganteng Siapan papi lumayan lama ya Papi siap-siap pasang wig Pake dari bajunya itu gimana tuh Makanya suruh buka acor Oh wish dari Mami papi harus buka wig Gimana papi mau gak? Buka wig dibuka Wah Tetap keren Wah gak apa-apa Tetap keren tetap disayang semuanya Wah Ini adalah kecintaan ya Keluarganya jujur-jujurnya kayaknya seneng banget ya Oh fear We're lost in a cloud With too much rain We're trapped in a world That's troubled with pain But as long as a man Has the strength to dream He can redeem his soul Ini ada Lee Jong-un yang mau menyumbangkan lagu Korea Lee Jong-un Wuhuuu Tepuk tangan dulu dong Iya Dia kadang-kadang suka malu-malu meskipun kenyataannya malu-maluin ya Iya Saya hari ini kalau saya nyanyi Iya Tamu-tamu disini nanti telinganya sakit ya Saya lebih baik nemenin Ibu Celine jadi post aja disini Boleh Jadi saya sebelum buat opa yang ulang tahun ke-80 Iya Oh saya selalu bahagia selalu Kan juga bisa tetap sayang sama keluarganya Amin Ya gitu Eh tapi kalau menurut kamu Kamu bakalan sampai gak ke-80 tahun? Harus dong Saya itu ke susah-susah merebut istri orang Wah Maksudnya merebut cintanya Merebut istri orang? Enggak merebut cintanya Merebut istri orang Udah jangan bernyanyi ada anak saya disana Ya udah mencintai susah setengah mati Masa saya membuang sia-siang Dan mungkin saya juga pengen berharap Pengen panjang? Sampai tua Nanti bisa sama istri saya Kalau mau panjang kenapa gak ke Banten aja? Oh panjang Itu berbeza ya Iya Iya Sayang-sayang ke Ya mesti kalah Hehehe Ta'o ya ora aku Orang mampu Musaku aku Mencintainu Ikutmu Jok kita gini Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.